Oke berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Direksi Vigor Oke Saat ini kita berada di JPO Kelora Bukarno Berhasil Atau JPO GBK Dan di belakang aku ini adalah halte Kelora Bukarno Nah jadi untuk kali ini kita akan Explore ke Stadion Kelora Bukarno Atau di kawasan luar area Yang itulah kayak Stadion GBK Nah jadi lebih dekat itu turunnya di halte GBK, tadi aku lihat itu Ada bisa masuk ke pintu aksesnya Kalau menurut aku lebih dekat disini Di halte GBK Kalau kita mau jalan-jalan ke Area Gola Bukarno Oke kita akan explore kesana, penasaran? Oke let's go Nah jadi ini kayaknya baru Habis hujan berensis Oke Jadi kita masuknya itu di pintu 6 itu Nah ini Masuknya lewat situ kita Kalau menurut aku lebih dekat disini Kalau di halte GBK Daripada naik lift ya Mending Turun lewat JPO Oke kita explore ke Pintu gapuranya ke ini Stadion GBK Dan gue mau lihat penasaran Kalau di siang hari ini Ramai nggak Di Stadion GBK Tapi untuk masuknya Aku nggak tahu Gimana Oke kita sudah Mau keluar dari JPO GBK Oke kita sudah keluar dari JPO GBK Nah sekarang kita coba Masuk ke Ini ya Ke Stadion GBK Masuknya itu Ini disini Pintu masuknya di Gapura ini Berensis Oke kita mau masuk dulu ini Lumayan sepi banget ya Di Jalan Sudirman Ini mungkin habis dari Car Free Day nih Oke Masuknya Kayaknya yang di Gapura Masuk itu Kayaknya Atau yang disebelah itu Masuknya Bentar Bentar Kita lihat dulu Soalnya Pintu gerbangnya Nggak semua dibuka sih Yaudah lah Kita masuk dulu nih Jadi kayak gini ya Kalau kita masuk ke ini Kita udah langsung Ke Stadion GBK Oke Jadi kayak gini ya Gapura Masuk ke GBK Dan kalau kita masuk ini Kita udah masuk ke Kompleks Kelora Bung Karno Untuk masuknya Kita lewat Sini kita Oh itu ada Pintu gerbangnya tuh Oke Kita masuk ya Ini baru selesai Habis dari Car Free Day nih Nah untuk masuknya Lewat Sini ya Nah ini Ini ada pintu gerbangnya Jadi Kalau menurut aku Lebih deket disini sih Kalau mau ke Stadion GBK Jadi gue penasaran Di Stadion GBK Ramai nggak Kalau di siang hari ini Ini sekarang sudah Hampir mau jam 2 ini Ya bener ya Kita udah masuk Oke Kita udah masuk ke Kompleks GBK Jadi kita tinggal Jalan kaki ke Stadion Memang aksesnya Lumayan Enak ya Ada Transjakarta Ada MRT Ada 2 moda Transportasi Jadi kemungkinan Nanti Stadion JIS Juga akan ada 2 ya Mode transportasi Atau 3 Rencananya ada LRT Kayaknya KRL dulu lah Kalau LRT mungkin Belakangan Sama Yang sekarang itu Baru Transjakarta Yang Stadion JIS Tapi kalau Gelora Mungkarno Ini lebih enak Karena ada Transjakarta Sama ini Apa namanya MRT Jakarta Nah bener kan Ini kita tinggal Jalan kaki aja nih Kalau kita lihat Itu ada Monumen Bungkarno itu Ya ini kan Mengenang Presiden pertama kita Yaitu Presiden Insinyur Soekarno Sebagai Founding Founder Founding Foundernya Republik Indonesia Jadi Makanya Aku datang Ini siang Supaya Nggak Gelap Kayak kemarin Itu Monten di malam hari Nah ini Makanya Gue coba Lihat Datang di siang Hari aja Ini Karena Pencahayaan HP itu Agak Nggak enak Kalau di malam hari Itu Makanya Kayaknya Aku usahain Bikin konten Itu siang Kalau nggak Sore Oke Kita dah Mau sampai Ini Oke Bransis Kita sudah Sampai Ini Nah ini Kita tinggal Nyebrang aja Dan By the way Ini ada Kalau ke kanan Itu Ke istora Kalau lapangan tenis Kayaknya kita Kita coba Masuk ke area GBK ya Bransis Oke Jadi ini Lebih serba lengkap Sih Karena GBK Ini kan Dah lama Banget Ini Dan ini Baru Direnovasi Itu Karena Pas Ajang Ini Asian Games 2018 Oke Kita hati-hati Nyebrang Dulu Oops Oh gitu Oke Ini kita ada Monumen Bung Karno ya Nah ini Nah Kalau kita lihat disini Ini kita sudah sampai Di stadion ya Bransis Wah Nggak kerasa ya Kita sudah sampai Luar biasa Ya area GBK Lumayan sepi ya Mungkin ini baru habis Car free Dia juga udah Nggak sepi Dibandingkan di Hari pagi Kalau pagi Pasti lebih rame sih Nah ini adalah Pembukaan Asian Games Itu dibuka oleh Presiden Soekarno Yaitu Di tahun 1962 Dulu pernah jadi Tuan rumah Indonesia itu Asian Games Keempat 24 Agustus Sampai 4 September Oke Kita jalan Kesana ya Baik Tapi ini Memang Bagus banget Ini Desainnya Oke Kita jalan aja nih Kita ke Nah ini Kita sudah nampak Ini Biasanya ada Area komersial Di Stadion GBK Ada Indomaret Starbucks Kayaknya ada sih Sama Alfa Alfa Mart Alfa Mart juga ada Tadi Aku lihat Oke Ini dia Adalah Stadion GBK Dulu kan aku Pernah ngerencana Ini Konten di GBK Namun Karena gak Sempat juga Karena pas itu Lari puasa Tapi Gak apa-apalah Ini Mumpung Sekarang bisa Aku bikin Konten Di sini Soalnya Aku kemarin Itu Pas puasa Kan bikin Konten JIS Itu Sore hari Juga Dan Rencananya Gue mau Ke GBK Lanjut Pas dari Transjakarta Itu Cuma Ya Karena Malam hari Ya gak Enak Juga Nah Ini Kesempatan Aku datang Siang hari Tapi Kayaknya Masih ada Yang olahraga Juga Oke Luar biasa Nah Ini ada Tunggu Apa Ini Kayaknya Gue Belum 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 Tenis Indoor Tapi Kita Nanti Rencananya Kesana Kita Tapi Ya Tapi Ini Kita Kalau Lebih Dekat Lewat Ke area Stadion GBK Bronses Lebih Singkat Lebih Enak Itu GBK Sih Kalau Agak Kepanjangan Kalau Glora Bung Karno Itu Oke Kita Nanti Kita Belok Kiri Itu Nanti Tapi Gue Nggak Mau Lama Juga Keliling Keliling Di GBK Juga Di Stadion Oke Ini Adalah Tugunya Ya Bronses Oke Kita Lanjut Bener Ya Ini Ada Pujasera Nah Ini Kita Mau Masuk Ke Stadion Oke Kita Muter Dan Kalau Aku Tahu Itu Ada Kantin Juga Sih Kalau Aku Lihat Jadi Kita Boleh Masuk Di Area Luar Stadion Tapi Kalau Di Dalam Itu Memang Harus Ada Izin Kecuali Kalau Ada Event Acara Oke Kita Saatnya Masuk Ke Stadion Maksudnya Di Area Jogging Lain Oke Kita Masuk Dulu Nah Tapi Kita Harus Masuk Ke Pintu Gerbang Juga Ini Dia Alhamdulillah Kita Sampai Di Stadion Oke Berensis Ini Adalah Area Stadion Glora Bung Karno Ini Kayaknya Lagi Ada Event Acara Di Indoor Tenis Tapi Kalau Aku Lihat Di Stadion GBK Ini Memang Agak Sepi Nah Masuknya Dimana Nih Kalau Kemarin Itu Masuknya Di Sini Dulu Cuma Harus Jauh Banget Ini Oh Dikunci Harus Di Zona 4 5 Dan 6 Ini Kita Padahal Zona 6 Ini Oke Di Stadion Oke Kita Coba Ke Ini Aja Dulu Mungkin Aku Belakangan Banget Kalau Di Stadion Nah Sekarang Kita Coba Jalan Ke Indoor Tenis Ya Udah Lama Gak Kesitu Eh Bukan Lama Sih Maksud Aku Kayaknya Gue Belum Pernah Kesitu Yang Gue Pernah Itu Istora Senayan Sama Ini Stadion GBK Kalau Di Dalam Kayaknya Pernah Itu Tapi Udah Lama Banget Itu Yaudah Kita Di Luar Area Aja Nih Sekarang Kita Fokus Jalan Ke Tenis Indoor Oh Disini Ada Taman Ini Bransis Di GBK Rupanya Juga Ada Taman Hutan Gitu Wah Keren Banget Ini Luar Biasa Ya Oke Jadi Gak Semua Pintu Gerbang Itu Dibuka Rupanya Soalnya Dipagari Juga Ini Kalau Kita Lihat Ini Adalah Area Luarnya Stadion Glora Bung Karno Oke Kita Lihat Sebentar Habis itu Kita Lanjut Ke Indoor Tenis Wow Keren 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 Bagus Keren 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 Jadi Ini Kayak Gini Bentuk Desain Stadion Kemarin Itu Malam Hari Memang Tidak Nampak Nah Ini Kalau Siang Hari Kita Bisa Lihat Kayak Gini Untuk Area Stadion Oke Oke Ntar Kita Lihat Dulu Ini Ada Empat Area Parkir Dan Kita Lihat Di Depannya Kayak Gini Untuk Stadion Glora Bung Karno Oke Nah Ini Kita Berada Di Gerbang C Nah Ini Oke Ini Luar Biasa Banget Wah Keren Untuk Stadion GBK Ini Terik Banget Ini Panas Masya Allah Nah Jadi Kayak Gini Untuk Area Luar Stadion Kayak Gini Dia Kayak Mangkok Bentuk Cuma Ini Kan Dia Gak Ada Penutup Atap Gitu Gak Kayak Di Stadion Jazz Di Jakarta International Stadium Bedanya Dia Ada Atap Terbuka Dan Tertutup Gitu Kalau Misalnya Cuacanya Yang Gak Memungkinkan Kayak Hujan Nah Itu Bisa Ditutup Stadion Dan Biasanya Itu Otomatis Itu Oke Kita Sekarang Berada Di Stadion Utama Dan Kita Kan Mau Ke Tenis Indoor Nah Ini Kita Sekarang Di Pintu Di Sini Kita Sekarang Tadi Kita Itu Asia Afrika Sudirman Mana Oh Ini Tadi Kita Lewat Sini Berarti Kita Butar Lagi Berarti Ke Tenis Indoor Ini Tadi Kita Lewat Istora Berarti Kita Belok Kiri Lurus Oh Bentar Lagi Kita Kita Sampai Intensi Indoor Berarti Kita Tinggal Jalan Aja Disitu Oke Kita Lanjut Berarti Ini Mutar Doang Dan Enaknya Disini Ada Sidewalk Ini Kita Bentar Lagi Sampai Dan Kalau Aku Lihat Disitu Ada Mesjid Di Kawasan GBK Ada Mesjid Oke Tapi Ini Masih Terawat Juga Sih Kalau Menurut Aku Oke Jadi Kita Tinggal Mutar Doang Bentar Lagi Kita Sampai Di Tenis Indoor Kayaknya Deket Di Pintu Ini Aduh Lupa Stadion GBK Ada Pintu Berapa Itu Oke Kita Lanjut Sati Sati Hati Ada Mobil Oke Oke Sati Kita Jalan Dan Benar Ini Ada Tenis Indoor Wah Bagus Bagus Luar Biasa Oh Iya Disitu Ada Indomaret Juga Nanti Kita Nongkrong Di Indomaret Oke Kita Jalan Lulah Kayaknya lagi ada event acara Di tennis indoor Jadi ini ada area Sidewalknya gitu Jadi bisa jogging disini juga Di luar stadion Oke Nah ini kita bisa lihat ada Ada bakso juga nih Bakso lapangan tembak disini ada Nah itu Ini ada Indomaret Banyak ya makanannya Tapi kalau mau ngadom bisa di dalam itu Maaf Dan disini rupanya juga ada kantin itu 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 ada kantin itu Kalau enak di GBK itu ada kantin Iya ini Indomaret Nah di kiri ini baru ini adalah Histora Tennis indoor GBK ya disini Nah ini kayaknya tempat plaza utamanya GBK ini Beransis Rupanya Soalnya ada logo Pancasi Eh Burung Garuda itu Ada bineka atau gak lika Ini mungkin baru habis eventnya Oke Kita lihat Kita lihat aja dulu Tapi memang agak Jauh ya Kok malah dikunci Harus putar pula ini Soalnya kalau kita mau masuk ke Stadion Nah ini dia Ini adalah gerbang utama GBK loh Nah ini dia Gerbang A ini Berarti ini adalah pintu A disini Tapi ini masuknya gimana nih Ya Allah Ini Bingung masuknya lewat mana nih Kalau area stadion Soalnya dikunci semua Tadi yang pas aku lewat itu juga dikunci Yaudah lah Kita Mungkin belakangan aja lah Gaudah Ntar Kita Tadi kita sudah lihat indoor Ini Coba kita lihat depan-depan dulu Oke Keren banget ya Wuh kece Masya Allah Keren banget ini Beransis Wah Keren ini Iya Makanya aku agak bingung Masuknya lewat mana Ini Pintunya Berarti harus mutar lagi tuh nanti Masuk ke Stadion ya Yang area joggingnya gitu Padahal kita mau ke Indomaret doang Bukan ke stadion ya Kalau ke stadion kan memang harus ada izin Kalau masuk ke dalam Oke Nah ini adalah tenis indornya Kalau kita kesana itu kita sudah ke Senayan Park itu Eh Enggak 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 Itu ke Senayan itu Nah itu ada hotel Mulia itu Kalau ke Senayan Park itu Yang kesana Mutar Oh udah Berarti ini deket Asia Afrika ini Beransis Yaudah Kita masuk dulu nih Masuknya lewat mana deh Oh itu tuh Yang ada Acara ini Masuknya kita Ikuti aja sih Nah kayak gini ya Untuk area luar Stadion Nah sekarang kita berada di Pintu gerbang A GBK Jadi deket dengan tenis indor Berada di pintu A Stadion GBK Beransis Oke Nah ini baru yang Tenis indor tuh ini Di antara ini Atau yang Ini Enak ya sekarang Stadion GBK ini Kalau menurut aku Sangat luas banget Ini space nya Tapi kalau gak enak tuh Musim panas ini Apa namanya Kalau panas terik ini Kayaknya gak enak Kalau kita Lihat Exploring ini Makanya ini agak sepi Biasanya dia Paling sore Kalau gak Ya Malam sih Tapi kalau malam Kayaknya gak begitu banyak juga Karena pencahayaannya Agak kurang juga sih Kalau menurut aku Masuknya kita lewat mana nih Eh Kita gak bisa masuk Ini lagi ada acara ya Nah ini adalah Lapangan tenis ya Disini Coba kita lihat Lihat aja Oh iya ya Ini lagi ada Oke ini adalah Indoor Lapangan tenis ya Oh ini ada makanan Benar ya Ah ini adalah tenis indor Oke Kita keliling Sekitar area ini aja lah Oh ini ada nasi goreng ini Wah Antusias banget ya disini Oh ini lagi ada Acara ya disini Ya enak ya disini Banyak makanan juga nih Oke Ini ada makanan Ada Buku Nah itu ada Ini ya Ada pakaian Ini lagi musim kampanye juga sih Amin Tapi insya Allah Calon yang bersih kita Banganis Masu aja Allah restu ini Menurut memulai kini Amin Terakhir Lagu terakhir Oke Sebenarnya gue mau nyari minum juga lah Mumpung disini juga ada nih Wah keren ya Ya oke berhenti Ya barusan kali ini kita beli Aqua Soalnya kita tadi baru makan juga sih Nanti aja lah habis Lihat-lihat inilah Soalnya gue haus banget Makanya tadi beli Air mineral Wah ini banyak jualan juga nih Luar biasa Bingung juga sih Soalnya kayaknya makanannya enak-enak banget ini Ntar nantilah Gue mau break sebentar dulu Jadi kayak gini di area tenis indoor Ya baik Brunsis Kita Ini ya Kita Lanjut nanti Soalnya gue mau break sebentar dulu lah Ya paling antara 10 menit Atau 15 menit ya Brunsis Oke Gitu aja ya 2 jam kemudian Ya oke Brunsis Kita mau lanjut konten Tapi ini sore hujan banget ya Oke kita mau coba Ke Glora Bung Karno Dan gue mau makan Dan ini ada Pak Anies Baswe dan ini Dan Nah disebelahnya tuh udah AHY Yang diusungnya itu PKS Nasdem Dan Apa ya Demokrat Sebenernya gue baru Coba aja nontonnya Apa Bagus gak Gue penasaran waktu Di dalam Tenis indoor Oke Kita sekarang mau lanjut Dan by the way Ini kita Nyarik makan Tapi kayaknya Ini karena hujan sih Gue nyarik tempat tuduh juga sih Nah sekarang kita mau lanjut Jalan ke Ini ya Kayaknya kita ke Indomaret aja lah Itu adanya di GBK itu Apa ya Beli papai saja lah Ya Akhirnya kita Sampai Jauh banget Masuk Ke GBK Area GBK Wah ini hujannya Deras banget Ini awet banget Hujannya Satu-satunya lewat sini sih Kita masuknya Yaudah Kita masuk aja nih Nah ini ya Maafin ya Ini soalnya hujan Parah banget Oke Kita lanjut ya Ya kita tuduh di Agak luar situ ya Stadion Ini soalnya hujannya Deras banget Oke Kita jalan sekitar sini aja Yang ada Nah jadi kita masuk ke pintunya itu Di pintu Pokoknya posisinya Deket dengan gedung TVRI tuh Nah itu gedung Tadi minumannya Pecah Yaudah lah Kita beli minum di Indomaret aja lah Udah hujan Ya Allah Untungnya kita disini Bisa Enak ya Enggak Kehujanan Ya ini Memang udaranya Lumayan Apa ya Sekarang Jakarta Udah sering hujan banget sih Kadang siang Kadang sore Tidak menentukan juga Tidak nih Nah jadi kita Jangan yang di luar situ Karena hujannya Lumayan deras banget sih Ya kita jalan kaki ke Indomaret Nah ini ada area pintu Tertentu sih Ini ada WC wanita disini Di stadion Memang deras banget sih Hujannya Lumayan ya Kita harus jalan kesana Soalnya gue mau break makan dulu lah Di Indomaret Nah ini adalah gedung utamanya GBK Di sini Ya hati-hati Ini soalnya basah banget Dan ini biasanya tempat area VIP Ini Brances Ini pintu VIP disini Nah kayak gini Ini ada Ada patung panah gitu sih Ini yang direnovasi Ini yang di renovasi Sejak tahun berapa nih 2016 ya Oke Keren ya Nah sekarang kita coba Ke Keliling kesana ya Kayaknya kita tunggu Hujan reda dulu lah Ya kayak gini ya Suasananya Suasananya Ini hujannya lumayan Wuh deras lagi nih Tadi gak begitu deras Tadi pas aku Keluar dari ini Indor tenis Nah ini dia Akhirnya Ini adalah Indomaret ya Oke kita mau nongkrong Di Indomaret dulu Sampai hujannya Ini ya Reda Nah ini enak ya Ada Indomaret disini Oke Kita break dulu sebentar Habis itu kita lanjut lagi nih Oke Brances Kita baru habis makan ya Brances Sampai sekarang ini Masih hujan Nah ini kita Sudah di area Komplek IBK ini Eh di area stadion Oke kita coba Explore Tapi kita gak usah Lama-lama banget nih Ini hujannya Masih gak berhenti Soalnya Sejak dari Siang Ini kita berada Di zona 2 Ini ya Zona 2 Oke Nah kalau kita Lihat disitu Itu ada Pintu B Jadi ini Gak bisa masuk Tadi kita Masuknya itu Dekat Menara TVRI Ini ada Baksu lapangan tembak Jadi ada restoran Juga ini Oke Ini ada jalur khusus Ada pejalan kaki Kalau sepeda tuh Agak Ujung Nah itu yang ada Simbol pejalan kaki Disitu Nah itu Oke Jadi begini Untuk stadion GBK Dan Kayaknya aku gak mau lama-lama banget sih Untuk durasinya Takutnya Ini baterai aku udah hampir habis Oke Kita Gak usah keliling-keliling lah Kita cuma Sekitar-sekitar sini aja Cuma kita gak tau Kalau pintu aksesnya tuh Lewat mana ya Ini soalnya Masih hujannya Deras banget Oke Oke Ini adalah Toilet pria Disini Dan ini pintu Zona 3B Nah itu Jadi ada WC-nya juga Nah ini Kalau WC-nya Disini ya Untuk WC pria Nah ini Pintu C Itu yang Eh sorry Bukan ini Yang D Kalau gak salah Kalau itu Parkir itu Pintu C Nah yang sebelahnya itu Baru itu Pintu D itu yang Ke arah Halte GBK Nah kita coba Lihat Nah ini adalah Area stadionnya ya Di dalamnya Kita bisa lihat disini Di luarnya doang sih Ini biasanya Official sih Oke Kita lanjut Nah ini dia Cuma pintu Aksesnya Lewat mana nih Masa harus Mutar lagi Kita Jadi kita Kayaknya Sampai pintu D aja Ya Bransis Wah apa nih Oke 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 Ini bilang hujan Beras banget ini Masih awet Biasanya kalau reda tuh Antara malem sih Breda sis Kita coba Lihat dulu Disini Nah ini apa lagi nih Kalau gak salah Starbucks sih Kalau aku ingat itu Nah ini kan dulu Kita bisa lewat sini Tapi ini Di kunci soalnya Masa harus balik lagi Ketempat biasanya Berarti harus lewat Yang sana itu Pintunya Nah ini kita bisa lihat Ini adalah Istora Mandiri Dan kantin Ada disitu Disini Bransis Nah ini baru Starbucks Starbucks disini Kalau mau ngopi Disini bisa Bransis Cuma kalau Starbucks itu Harganya lebih premium Sih Lumayan agak Apa ya Agak mahal sih Kita coba lanjut Aje lah Kita coba Jalan Kayaknya pintu Maksudnya disitu Sih Jadi kalau kamu Ke Transjakarta Atau ke MRT Lewat sini Lewat sini juga bisa Pintu keluarnya Nah itu Kalau lebih deket itu Halte Glora Bung Karno Nah ini ya Starbucks Oke sekarang Kita berada Di zona 5 Wah ini Wah ini Masih ada Olahraga Walaupun hujan Oh iya Itu ada pintu Pintu aksesnya Rupanya ada pintu Akses Dan Alfa Express Supaya jauh lebih sepi Daripada Indomaret Kenapa Gue gak Kesitu Tadi Ya udahlah Jadi kayak gini Oh ini toiletnya Jadi deket sih Akses toiletnya Dengan di Alfa Express Nah itu ada pintu aksesnya Cuma ini masih hujan Sebenarnya gue mau balik Cuma Ya ini masih hujan sih Soalnya gue gak Payung soalnya Kalau nunggu hujan berhenti Memang Kadang harus nunggu hujan Reda dulu Oke Jadi ini adalah Alfa Express Ya disini Oke Jadi kita sampai sini aja ya Untuk di GBK ya Bransis Ya Oke Bransis Mungkin itu aja Untuk vlog mengenai Explore di kawasan Stadion GBK ya Bransis Oke Sebelum aku tutup Pastikan jangan lupa Di like share komen Dan jangan lupa Ditekan tombol subscribe Bisa kan dengan tombol lonceng ya Bransis Oke Jadi kayak gitu ya Untuk jalan-jalan Explore di ini ya Nah jadi kita tadi Explore nya di kawasan Ini Di Apa namanya Di Stadion GBK Maaf ya ini agak Cahaya ini kurang banget sih Disini Ya namanya juga Menggunakan hp sih Ya apa boleh buat Nah jadi kayak gini ya Untuk di kawasan Di GBK Dan Sampai sekarang ini Masih hujan dan Masih ada yang melakukan Kegiatan olahraga gitu Bransis Oke Jadi kayak gini Suasananya Ya ini karena hujan juga sih Makanya cahayanya Agak kurang Kelap klip gitu Ya jadi kayak gini Dan By the way Dan rupanya Alfa Express jauh lebih sepi sih Dibandingkan di Indomaret Tadi Cari tempat duduk aja Susah termaksa harus Silah banget Duduk Duduk di bawah gitu Oke Tapi ini masih mending lah Disini ada Alfa Express Dan ini Gue mau balik Cuma lagi nunggu hujan reda aja sih Ini masih lama sih soalnya Ya Mungkin itu aja Untuk nge-review Mengenai Kawasan Stadion GBK Dan Terima kasih sudah menonton Di channel Wira Setiwak Dan Sampai jumpa Di video selanjutnya Bransis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh